Untuk mengatasi kemiskinan yang mereka derita, puluhan ibu yang tinggal di kampung Surabulu, Bawah Asam, Kelurahan Sungai Sapi, pinggiran Kota Padang, sejak tahun 2020 lalu, membentuk kelompok wanita tani, yang diberi nama KWT Bawah Asam Bersatu. Salah satu program kegiatan kelompok ini adalah Beternak Itik. Untuk mengembangkan usaha tersebut, kelompok tani ini mendapatkan bantuan dari anggota DPRD Sumatera Barat, berupa 800 ekor itik, beserta kandang dan makanannya. Hanya saja, pakan itik saat ini sudah berkurang drastis, walau sebagian itik tersebut sudah mulai bertelur, namun belum cukup untuk dipakai membeli pakan ternak. Pakan ternak yang tersedia hanya tinggal untuk satu bulan saja. Pindahannya sekarang ini, karena kalau sudah dua bulan makanan dikasih pemerintah, yang kami cemaskan sekarang, itik kami baru bertelur, baru tadi mulai bertelur 26 butir, betul-betulan makanannya tinggal untuk satu bulan lagi. Untuk kedepannya, yang kami pikirkan, karena itiknya banyak, ada 800 ekor, jangan apa, kami tunggu nangin nanti. Mungkin dengan telur, tidak bisa mungkin. Ada sebuah persyaratan sebetulnya, yang mengelola itu orang yang punya pengalaman, sehingga pakan ternak itu tidak full 100% dari makanan pilot itu. Tapi bagaimana juga bisa diberdayakan, seperti sayur-sayuran, atau sisa-sisa makanan, yang ada di rumah-rumah makan, atau di keluarga anggota kelompok itu sendiri. Maegus Nasir mengharapkan, produk telur yang dihasilkan dari beternak itik tersebut, tidak menjadi andalan utama kelompok tani wanita ini, melainkan ada produk lanjutan dari itik seperti telur asin, rendang telur, kue-kue dengan bahan dasar telur, dan sebagainya. Untuk itu, akan ada pelatihan membuat kuliner dengan bahan dasar telur itik, untuk para anggota kelompok wanita tani bawah asam bersatu tersebut. Laude Jorde Anse melaporkan dari Padang.